Sekarang berada di kota Sambas untuk pertama kalinya berkunjung ke kota ini dan sedang berada di Simpang 3 depan ATM, depan minimarket. Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Masjid Agung Sambas untuk melaksanakan sholat duhur kalau melakukan perjalanan dari Bengkayang sambil istirahat sejenak dan ini dia Masjid Sambasnya, terasnya di sini. Ruang atau tempat parkirnya di sebelah sana. Dan saya akan coba masuk ke dalam ruang Masjid Agung. Uh, megah teman-teman. Ini dia Masjidnya. Dan rupanya sedang dilakukan maintenance. Ada rangka-rangka busi untuk memperbaiki bagian pelabonnya. Dengan tiang yang menjulang ke atas. Dan diukir dengan ukiran-ukiran yang artistik, tempatnya. Selanjutnya, kita akan cari tempat penginapan. Let's go. Nah, ini dia kamarnya. Hotel Sambas Indah, kamar 102. Tepat berada di belakang resepsionis. Kita masuk. Assalamualaikum. Ini dia tujuan kita selanjutnya setelah tadi singgah di Masjid Agung. Kita mencari penginapan. Yaitu di Hotel Sambas Indah. Kita sudah masuk. Ini saklarnya dengan kuncinya. Ternyata masih menggunakan kuncinya manual. Dengan saklarnya pertama di sini. Begitu Anda masuk, ada kamar mandi. Dan kita review dulu tempat tidurnya. Oh ya, tadi harganya Bapak ya? 300 ribu ya? 300 ribu rupiah per malam. Termasuk sarapan. Dengan single bed seperti ini. Di mana wifi-nya tadi itu? Si ngobat seperti ini guys. Ada selimut. Dilengkapi dua bantang. Di samping kanan kiri ada meja kecil. Di sana ada telepon. Lampu tidur. Dan ada dua colokan untuk ngecas. Lampu saklar, lampu tidur. Halo. Halo. Di depan ada meja seperti ini. Di sampingnya ada lumari untuk menyimpan pakaian anda guys. Dan TV-nya. Kira-kira TV 24 inci. Kita nyalakan. Di samping ini ada kaca untuk bercermin. Ada tempat duduk di bawahnya. Lalu ada tempat sampah. Terakhir kita akan review kamar mandinya. Terakhir kita akan review kamar mandi di sini. Dan wastafel ada kaca. Cermin maksudnya di sini. Terakhir wastafelnya. Ada toilet di sebelah sini dengan merek. Toto. Dan di samping ini bilik shower dengan ditutup kain korden. Untuk showernya. Titis toiletnya di sini. Di sini ada jelly. Sampo atau apa. Ada sisir, sikat, gigi, dua buah. Sabun batang. Oh ini sampo. Ini sabun mandi. Titis toilet. Cangkir dan... Ada air mineral dua buah. AC-nya ada di atas sini. Menggunakan AC split dan penunjuk arah ke belaknya di sini. Dan tunggu video saya berikutnya. Let's go. Oh ini jalan mau kemana nih guys. Ini kita sedang jalan-jalan di kota Sambas. Karena masih baru. Kita coba mencari spot-spot yang kemungkinan unik. Ini pun entah mau kemana. Tapi di sana sepertinya ada kubah emas. Empat kubah emas. Nah. Kayaknya di sini bakal menarik deh. Dan seperti ini ya jalan ini juga menuju Pantai Temaju yang sangat famos di kota Sambas Kalimantan Barat ini. Oke let's go. Di depan ini adalah Keraton kesultanan masa lalu dari kota Sambas guys. Di dalam ini ada pintu gerbangnya. Nah jika ingin mengetahui Mengenai historis asal-usul kota Sambas Bisa ditelusuri bermula atau mulai dari Keraton kesultanan Sambas tadi. Kita bergeser ke depan. Di depan ini adalah Makam Sultan Yang mendirikan kota Sambas ini. Kurang lebih seperti itu. Kita akan menuju ke jembatan. Punya perangan sungai Sambas. Menuju ke sana. Nah untuk safety nya akan saya matikan kamera. Pasar Sambas guys. Di Pasar Sambas. Pasar sentralnya ramai. Hari ini hari Minggu ya. Oh iya hari Minggu sudah tanggal Dua. Berarti hari Ibur telah usai. Dan aktivitas Warga dimulai. Dan untuk pembukaan Tahun 2022 ini. Oh ramai guys. Selamat datang ke tahun 2021. Eh salah. 2022. Dengan suasana baru dan semangat baru. Rejeki baru. Ini kan saya melaporkan Dan Tian. Dari kota Sambas.